hai 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 pokoknya kalian akal ya Pak yuk harus dilepas temen dikembelangir kalah apa ngeleng kalah kalah ngomong-ngomong kalah itu dia makanya kamu udah benar ya Bapak ibunya untuk sama-sama baca baca Fatihah ya dan sebelum baca Fatihah sudah wudhu sebelum ditiup kesembuhan itu cuma punya Allah sampe ya Allah mudah-mudahan anak saya sihat anak saya sembuh sampe tiup airnya Bapak tiga ibu tiga baru nanti dipakai minum beri bonggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah selamat pagi mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saat ini memang masih dalam kondisi pandemi kita tetap jaga jarak selalu pakai masker dan ikutin petunjuk dan aturan pemerintah dalam situasi ini kita harus ngikutin progres ya Alhamdulillah kita sekarang sampai di daerah Mojokerto yang mana ada seorang pemuda karena keluarga sudah nggak mampu ibu keluarga sudah beberapa kali dibawa berubat namun belum ada kesembuhan jadi hari ini sengaja kami diandang diundang ke Mojokerto bu ya ini mas ini nah sekarang kita diundang ke Mojokerto Mojokerto mana ini bu ini pembaren dilanggu ya jadi untuk pasiennya ini sekarang ada di sebuah padepokan ya bu ya ada di sebuah padepokan di daerah Jumbang karena menurut informasi orang tuanya beberapa kali ke sana anaknya sempat dikerangkeng tapi kita nggak usah sebutkan nama padepokannya karena kan kita nggak tahu yang jelas anaknya sudah dirawat namun belum ada kesembuhan ya kembali lagi kesembuhan itu hanya punya Allah SWT jadi hari ini sengaja saya nanti bersama keluarganya kita akan jemput bu ya anaknya nanti akan kita bawa berubat sekali lagi mohon doanya muda-mudahan anaknya siapa namanya bu Ferry Andriadi masih bujang sakitnya sudah berapa lama bu mulai sekolah SD sampai sekarang berapa tahun gara-gara kenapa bu ini pacaran ngotong patah hati katani Niko mohon SD sudah patah hati pacaran dengan Niko terini mungkin sama diceritani tiambak kali hari ini oh gitu nah kan kalau pacaran sakit SD mohon SD sudah patah hati Mojo Niko nge MTS Mojo oh sakit oh ya sakitnya mulai SD namun patah hatinya itu sekolah MTS bu ini kita video ya gak apa-apa toh ini nanti masuk konten YouTube nah nanti hasilnya kita pakai untuk tambahan biaya berubatnya anaknya jenengan ya jadi jenengan nanti gak ngeluarkan uang sama sekali semuanya akan kita tanggung biayanya ya gimana ya kita nunggu bapaknya karena bapaknya masih mandi ya bu ya mbak E ya mbak ini saya pakai konten YouTube ya ya jadi nanti hasilnya kita pakai untuk tambahan biaya berubat pak terus selama disana nih selama disana masih di tali di tali di tali pak terus kalau mau ano kalau mau BAB segala macem gak itu pakai rantai gak pakai rantai sholat gaya rantai nih sholat gaya rantai sholat gaya rantai ya kamu gak ngerti nih pak kamu gak ngerti masalah pak gak ngerti om wadudukur mushalai mau ngerti nih kali ya ngerti nih ngerti nih ya sudah gak apa-apa nanti ini yang yang berangkat sama saya siapa sampein sama siapa ya sudah jadi nanti nanti gini pak nanti gini sistemnya nanti saya taruh di tempat teman saya ya habis itu sebulan dua bulan baru saya bawa pulang ya sampein pokoknya berdoa ikhlas sudah nanti masalah biaya pasirakan ke saya tapi kalau misalkan dengan pak saya mau bantu-bantu untuk beli beras monggo tidak ada kok harus bayar kalau disana bayar ya oke kalau misalnya 1.600.000 ini aku mau ini kalau sudah jadi yang jelas gini pak ini kan kita pakai kita pakai konten youtube kita sampaikan bahwa teman-teman subscriber semuanya bahwa kegiatan kita ini memang kita buat konten youtube tujuannya apa nanti kalau memang ada hasilnya dari youtube kita pakai untuk biayain jenengan jadi saya gak mau membahankan jenengan pak satu bulan bayar enggak 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 wes ayo sekarang nah siap-siap lebih cepat lebih bagus masalahnya kita banyak pasien ya ini menurut informasi dari keluarga mulai berarti belum setahun dong mbak kalau puasa kemarin belum setahun sudah habis 25 juta itu pun uang bukan uang uang anu ya pinjem pinjem namanya keluarga ya jadi teman-teman subscriber semuanya kembali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kembali lagi saya pastikan bapak ya ini ini dilihat orang banyak nantinya bahwasannya pengobatan yang kita berikan ini bener-bener gratis ya kalau sampai pak saya mau kasih beras monggo tapi enggak ada kok tapi enggak ada kok bayar pak seminggu sejuta enggak enggak ada ya pak ya kita bener-bener berbuat mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita ya habis ini kita akan ikutin ada proses penjemputannya namun mohon maaf nanti dalam proses penjemputan kami tidak akan menayangkan tempatnya masalahnya ya enggak boleh masalahnya itu urusan pribadi orang mereka juga membantu jadi kalau kita membantu jangan pernah kita menyalahkan menyudutkan orang lain jadi nanti mungkin video nanti kita akan ambil pada saat si siapa ferry ferry nanti keluar dari pak depokan atau ferry saya bawa pulang dengan menggunakan mobil baru kita video jadi pada saat ngambil tidak akan kita videokan ya karena pihak keluarga juga kasihan sudah habis-habisan bu ya bayangkan belum satu tahun sudah habis 25 juta sudah pak langsung ganti baju ayo bu ya oke sekali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang bener-bener petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memang bener-bener diberikan kesembuhan ya teman-teman sekarang kita sama ini bapak kandungnya ini ibu nya sekarang kita akan jemput mas ferry ya nanti mas ferry akan kita bawa beropat gratis ya yo sampein sama saya ben gak sempit ayo monggo sampe di depan mas ya ayo dengan tengah pak minta maaf orang tua ya satu minggu satu kata rantai 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 tapi nanti kalau ikut sama pak kurnomo saya lepas semuanya tapi harus ngurut iya ibadahnya sholatnya harus sama ya iya harus ngurut ya sayang berasa-berasa iya nanti harus minta terus itu orang tua minta maaf orang tua ya iya iya ingin sembuh gak ingin sembuh pingin nigak yasudah nanti ta ee apa kita sama-sama ya di sini tut isigit itu Fitness Makanya kamu nggak boleh nakal ya, pokoknya nanti harus minta-minta orang tua, biar kita sembuh, ya, jangan ngelawan lagi. Ya, kamu boleh, senang? Telat rokok ya, berarti nggak boleh. Tidak ada tulang dulu, karena saya tahu ya, ibu. Seperti ini. Tidak ada yang tua. Tidak ada yang mana. Tidak ada. Ini memang nangis apa? Nangis apa? Tangan mama muda. Tangan. Tidak ada yang ada. Pemirsa aussi, Tidak ada. Diri. Seulang, tersanyi lebih pokok. Tersanyi selesai. Tersanyi menikmati, jangan lupa dupa, ya jadi ini saya mohon restunya jadi karena media terbaik untuk baca doa itu terletak di air namun itu kalau keyakinan saya jadi sementara ini saya kasih air dan karena disini ada orangtuanya si Ferry jadi tadi saya minta tolong bapak ibunya untuk sama-sama baca fatihaya dan sebelum baca fatihaya sudah buduh jadi air ini nanti saya serahkan untuk ditiup kepada orangtuanya ya monggo sammen tiup tiga kali bapaknya tiga ibunya tiga sebelum ditiup kesembuhan itu cuma punya Allah sammen ya Allah mudah-mudahan anak saya sehat anak saya sembuh sammen tiup airnya bapak tiga ibu tiga baru nanti dipakai minum air monggo bu dah doanya terserah yang penting sudah baca fatihaya kalau udah ditiup airnya Hai karena sesungguhnya Ridho nya Allah itu tergantung Ridho sama orangtua kita lihat betapa harap kedua orang tua anak-anaknya sembuh jadi kembali lagi saya mohon maaf yang pastinya kesembuhan itu datangnya dari Allah Ridho Allah itu tergantung Ridho orangtua Alhamdulillah Ferry ini lepas bukan lepas tadi memang sengaja kami bawa ulang kondisinya dirantai jadi Ferry ini tadi jalannya juga masih ke masih apa masih terpengaruh ya jadi nggak bisa los sudah Pak ever minum dulu tangan bagus baca bismillah dulu habiskan habis habis habiskan harus habis karena air itu kalau kita bacain doa yang bagus dia akan mengkristal ya jadi makanya kalau di rumah itu anak-anak yang mengalami sakit ini sengaja saya suruh rutin sholat subuhnya jadi sebelum sholat subuh kita ajak mandi nanti sholat subuh berjamaah bareng kita berdoa bareng ditepan ke air airnya itu yang dipakai minum sehari-hari biar apa biar berkah barokah biar cepat sembuh ya oke nanti kita lanjutkan habis ini Ferry sama ibunya makan disini setelah makan nanti bapaknya kita akan ajak ke rumah saya biar ngeliat ya ya Ferry siap siap ya Alhamdulillah ya teman-teman Alhamdulillah kita sudah sampai namun ada yang anu yang jadi perhatian saya bahwasannya Mas Mas Ferry ini jalannya enggak bisa kayak kita masalahnya hampir tiga bulan ini kakinya dikerangkeng jadi jalannya coba lihat sendiri jalannya nah ini sudah kebiasaan jadi jalannya enggak bisa enggak bisa los ya karena hampir tiga bulan ini dia dikerangkeng kakinya enggak boleh ngomong dipukulin Nah itu teman-temannya itu nanti disana nah disini eh sholatnya harus rajin ya Oh iya harus rajin nah ini nih teman-teman coba saya panggilkan mana yang yang sudah sihat-sihat mana panggilin si Ahmad Ahmad bapaknya disana langsung urusan sama istri saya dek gede Oh situ sudah mandi Aduh ganteng-ganteng ya Nah itu ganteng-ganteng Nuh eh nah ini Hai kucet sini ya Nah ini eh Pak Yanto tidur si sini 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 nih Udi ini Nah ini teman eh para subscriber semuanya coba dilihatkan di atas itu semuanya eh hasil kita jadi nanti eh dua tingkat ini akan kita pakai untuk merawat saudara-saudara kita dan bisa saya pastikan bahwasannya pengobatan yang kita lakukan perawatan yang kita lakukan ini seluruhnya gratis ya seluruhnya gratis ya kami tidak pernah menarif kami tidak pernah minta apa-apa yang jelas kami mohon doa restunya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita ini had ini Udi Pak ini Udi ini kemarin kakinya dirantai rantai-rantai besar sekarang saya tanya ya enak mana di rumah sini apa di rumahnya Pak Purnomo disini Pak nah mau dirantai lagi nggak nah ya Bu sehat sudah sekarang udah sholatnya sholat jamaah dia sudah bisa ngaji dia sudah nggak marah-marah ini Udi pertama kali datang ke sini penjaganya dipukul ya sekarang sudah nggak mukul lagi tahu nah yuk duduk sana enggak ini ini Pak ini Mas Mujono ini ya Mas Mujono sudah sehat Alhamdulillah itu Mas Agus Alhamdulillah sehat tangannya nah ini Pak Yanto sip nah ini Pak Yanto nah ini juga ini Bu nih saya tunjukin sampeyan ini 20 tahun di kerangkeng ini nah sehat Bu sekarang saya tanya sehat kapan mau pulang enggak kapan mau pulang bulan depan Agustus Sabtu Sabtu ya sehat enggak enak disini enggak enak enggak enggak disini dipukulin enggak di sini tanya Pak Yanto Pak Yanto disini pernah saya pukulin pernah saya pukulin enggak tahu Udi nah jadi disini Alhamdulillah kita eh mengedepankan memanusiakan jadi disini enggak pernah nyentuh enggak pernah mukul ya kalau sudah enggak pernah mukul kita komunikasi jadi enak Bu ya ya ini udah mau di kerangkeng lagi enggak Ahmad enggak Oh ya ini Ahmad sampai ini tetangganya kaget saya antar pulang itu nah ini pasien terbaru ini ya sihat ya nanti ya Nah nanti kan eh nanti ambilkan training biar nggak pakai sarung ya sholatnya dijaga ya teman-teman sehat korek bersemuanya Alhamdulillah hari ini kita dikasih amanah oleh Allah subhanahuwata'ala kita dikasih satu tambahan seorang remaja kalau saya bilang karena masih muda usianya dibawa saya yang mana kemarin sempat dibawa berubat dan kita lihat sendiri ya jangan disebutkan namanya Pak ya eh jadi di sana di kerangkeng namun kalau disini Insya Allah kita lepas kerangkengnya kita manusiakan mereka semoga seperti saudara saya sendiri ya Mas ya sihat ya dan agak sini agak maju saya tanya Pak disini pengobatannya gratis tidak pernah di pengodaya Oke namun kalau misalkan mau nitip beras untuk anaknya monggo dan kita tidak pernah meminta apapun cuma biarkanlah Allah yang memberikan videonya untuk kita semuanya ya tetap dukung kegiatan kami pernah membelajar baik mudah-mudahan Allah berkah barokah ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati